Juru taktik asal Korea Selatan itu akan mendapatkan perpanjangan kontrak sampai akhir 2027. Sebelumnya PSSI mendatangkan Sintai Yong pada Desember tahun 2019. Pelatih berusia 53 tahun itu diminta memimpin tim Merah Putih sampai Desember tahun 2023. Setelah masa baktinya berakhir, Sintai Yong mendapatkan tantangan dari PSSI sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya. Sintai Yong menerima tantangan itu yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas U23 Indonesia melaju sampai babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. PSSI langsung memperpanjang kontrak Sintai Yong sampai Juni tahun 2024 sambil melihat apakah ia bisa memenuhi target tersebut atau tidak. Rupanya, Sintai Yong memenuhi dua target dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak Sintai Yong sampai 2027. Meski begitu, kedua belah pihak belum melakukan tanda kontrak secara resmi. Menuju 2027, pasti ada target-target yang diminta PSSI kepada Sintai Yong. Sejauh ini belum diketahui target apa yang diinginkan Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Meski begitu, Sintai Yong mengaku siap. Ia akan bekerja keras untuk memenuhi target yang diminta PSSI. Untuk target ke depan, saya tidak kaget, kata Sintai Yong. Saya bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Kehadiran Sintai Yong memang mengubah permainan sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional. Di bawah racikannya, Timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-134 ranking FIFA. Sebelumnya ketika awal memegang, Timnas Indonesia berada di posisi ke-171 ranking FIFA. Ini menjadi sebuah prestasi yang harus dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Timnas Indonesia kini berpeluang untuk lolos ke putaran ke-3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi saat menjamu Irak dan Filipina pada laga grup F putaran ke-2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jadi saya akan memenuhi target yang sudah dibicarakan sebelumnya kepada Pak Erick Thohir, kata Sintai Yong. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.